Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tips sampai video ini terupload Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam rahayu mbak Gimana kabarnya mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat Merah riski Panjang umur Awet monggong anak putung mbak Dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan mungkin ada yang lagi sakit Harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga Dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang ya mbak Amin amin Di hadapan saya ini ada handphone vivo V15 mbak Dalam kondisi itu restart terus Restart terus pokoknya Dan kebetulan ini dapat PR dari teman ya Partner Alhamdulillah beliau mau berbagi ya Berbagi riski Dan satu lagi ini handphone kebetulan habis ganti layar juga iya Ganti tulang juga iya Eh tidak ganti tulang mbak Ganti layar juga iya Sweet on off nya bermasalah mbak Kasusnya restart mbak ini mbak Dan sweet Eh sweet on off Pokoknya itu kan sweet on off dengan volume kan menyatu mbak Ada tiga itu Kita masuk ke mode recovery mbak Dengan menekan tombol power Dengan volume up Kita coba reset lewat recovery mbak baka bisa Ini handphone Komplikasi mbak ya Beliau juga merasa putus asa menangani kasus ini ya Kasian beliau kalau sampai tidak menyala ini mbak Kasusnya restart Sudah ganti LCD Dia belikan sweet on off Alhamdulillah dapat Tapi setengah mati dipasang mbak Mungkin nanti saya akan pasangkan Kita masuk recovery mbak Dan menekan tombol power dan volume up Terus geser ke bawah Terus kita masuk mode recovery Apalagi ya mbak Tetap tidak bisa Disini Antara hardware Software Baterai Antara hardware Software Dengan baterai mbak Dia menyala Karena kasus baterai Bisa juga seperti ini mbak Saya disini agak kebingungan Opsi mana yang harus saya pilih ya Ini bukan V15 Pro mbak Ini yang RAM 6 Kalau tidak salah ini RAM 6 internal 64 Kalau tidak salah mbak Disini saya Mencoba yang ringan-ringan dulu mbak Disini saya menggunakan Aplikasi untuk Menangani kasus ini Kita coba saya reset Maksudnya di format mbak ya Barangkali mbak Namanya orang itu usaha dari yang ringan dulu mbak Disini saya tidak melakukan flashing Di sini saya tidak melakukan flashing ya Karena mau di reset Lewat recovery Tidak bisa ya Disini kita pilih Tab di Vivo V15 Disini saya menggunakan Nusantara MTK Clan Mbak ya Versi Lentol versi 3.5 Maaf mbak Versi 5.3 ya Sekadar lagi saya ngedit ini pakai hp mbak Jadi tidak kentara Jadi kita pilih Terus saya pilih paling atas Terus kita start Disini saya sedikit merasa kesulitan Kenapa saya sedikit merasa kesulitan Untuk tombol bot itu kan volume up Dengan volume kurang mbak Dan disini Flexible nya itu Tombolnya itu kan tidak bisa digunakan Ini saya pasang dulu baterainya Saya sudah coba pasang Saya ganjal-ganjal dari mbak Supaya yang penting bisa dulu Begitu lho mbak Yang penting hp bisa menyala dulu Supaya beliau tidak Merasa rugi gitu lho Kalau saya tidak bisa menyelesaikan kasus ini Beliau merugi mbak Meruginya LCD nya ini kan lumayan mbak Mudah-mudahan saja Bisa menyala Dan beliau tidak merugi Kalau tidak Kalau tidak menyala Pasti user tidak mau mbak Proses berjalan mbak Proses berjalan Setelah kita tekan Kita tekan tombol volume up Volume kurang Kita colok Kabelnya Proses berjalan Kita lihat mbak Prosesnya tidak terlalu lama mbak Prosesnya itu tidak terlalu lama Apakah berhasil Kalau memang nanti tidak berhasil Mau tidak mau Harus melakukan flashing Dan untuk melakukan flashing Mungkin saya akan bilang Risiko mati mbak Karena ini handphone Betul yang belum lama Tapi kan kasusnya seperti ini Oke mbak Setelah melakukan Setelah sukses Kita tekan tombol power mbak Kita tekan tombol power Cuma disini saya Tombol powernya ini Tidak ada mbak Tombol powernya ini hilang Tombol powernya itu hilang Terpaksa saya menggunakan peniti ya Untuk menekannya Untuk kasusnya tadi ini Look restart mbak ya Restart Restart terus mbak Dinyalakan itu restart Sampai lowbat Restart terus Ini kasusnya Mungkin buat teman-teman Dan sahabat semua Mungkin nanti mengalami Kasus seperti ini Ya bisa melakukan Penyelesaiannya seperti ini Tanpa melakukan flashing Karena flashing juga Sedikit berisiko ya Disini saya colok cas mbak Takut saya tidak tahu Disini baterainya low Apa tidak Tapi yang saya Saya ukur tadi Tidak low sih Tapi untuk jaga-jaga Baterai itu Ada yang tidak low mbak Tapi dia itu sudah swap Nah disini Biasanya nanti Dibantu dengan cas Begitu loh Jadi disini Sambil saya colok cas Apakah sukses Tapi setidaknya Tidak restart mbak Bisa dilihat ya Tidak restart Kayaknya ada Ada harapan Begitu loh mbak Bukan harapan palsu mbak Oke mbak Untuk Masalah softwarenya Nanti saya akan bagikan Banyak teman-teman teknisi Sudah bagikan Tapi nanti saya juga Coba bagikan ya Untuk Aplikasinya Itu lumayan juga ya Dan Sampai saat ini Saya pakai Juga masih bisa ya Gratis Tapi tidak Tau lah ke depan Kita tunggu mbak Untuk Boting memang Agak lumayan lama Video sedikit Saya percepat Nah Alhamdulillah Berkat Doa-doa juga Dari sahabat Dan pembayar Semuanya dari kolom komentar Saya diberi kemudahan Dan bisa menyelamatkan Teman saya Yang Hampir nombok mbak ya Gitu kira-kira Baru Teman saya ini sedikit sembrono ya Harusnya kan Dites dulu Atau bagaimana Dipastikan menyala Beliau tidak langsung Main lame Terakhir Dapat kasus seperti itu Kalau akun google Atau Mungkin tidak terlalu masalah Restart begitu Bisa hardware Kan bisa hardware Bisa mungkin mmsi Atau apa Jadi Untuk pengalaman mbak Oke mbak kita next 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 Nyangkut di akun google Mbak Nyangkut di akun google ya Rupanya untuk unlock Untuk Aplikasi ini Nusantara MTK plan Ini Tidak Bisa langsung hilang mbak ya Kita coba cek Kita coba eksekusi lagi Dengan memilih Format FRP Apakah bisa Kita langsung tes mbak Apakah bisa Dengan Kasus FRP Untuk kasus FRP Tanpa komputer Sudah saya seri Mbak ya Untuk kasus FRP Tanpa komputer Sudah ada di blog Tapi disini Saya akan coba Menggunakan ini Sekalian mbak ya Kita coba ulang Untuk prosesnya Tapi setidaknya Saya bersyukur Sekali mbak Ya Teman Tidak jadi Merugi Sebenarnya Kalau merugi Tidak bisa dilepas Cuma beliau kan Modalnya itu Ya Begitulah mbak Baru pemula ya Saya juga pemula mbak Beliau juga pemula Sama-sama membantu ya Dan alhamdulillah Bisa menyala Alhamdulillah Beliau juga mungkin Saya sebagai perantara Untuk menghidupkan Saya tidak bicara Saya yang bisa Tidak bisa Seperti itu Nanti jatuhnya Nanti Apa itu mbak Jatuhnya nanti Kalau dalam Kepercayaan saya Nanti kita kabur ya Tetap Sang pencipta Yang Menentukan Tapi Untuk kita Cuma Apa ya Cuma wajib berusaha Saja Manusia hanya Berusaha mbak Selebihnya ya Tetap Yang menentukan Yang diatas ya Dan alhamdulillah mbak Alhamdulillah ya Bisa menyala Untuk handphonenya Karena Saya tadi sempat Tidak nyangka Begitu loh Takutnya hardware nya mbak Karena habis jatuh kan Oke mbak Kita ulang Kita ulang lagi Kita remove frp Atau akun google nya Apakah bisa Tadi kalau tidak sampai Menyala Wah beliau terpaksa Harus Melepas lagi LCD nya mbak Modalnya Tertanam lagi Dan alhamdulillah Ya proses berjalan mbak ya Proses berjalan Proses berjalan Untuk memilih tab Di V15 Pakai kibur mbak ya Naik Turunnya itu pakai kibur Untuk memilih tabnya Jika lari-lari Proses berjalan dengan lancar Tapi log frp Disini saya baca Kok tidak ada mbak ya Log frp tidak ada Hampir sama dengan unlock Format Mbak ya Hampir sama dengan format Tapi dilihat saja Bagaimana sukses Untuk membuang frp Nanti ke depan Kita pakai Mbak untuk aplikasi ini Untuk bikin tutorial Barangkali ada manfaatnya Begitu lho mbak Untuk saat ini Gratis mbak ya Untuk saat saya bikin video ini Gratis Kayaknya gratis terus mbak ya Karena dia ada Sudah aktifasinya Tadi kita nyalakan mbak Agak susah untuk nyalakan mbak Karena tombol powernya Tidak ada Oh ya mbak ya Buat yang belum subscribe Munggu di subscribe dulu Nyalakan tombol lonceng Supaya nanti kalau ada video Atau Tips terbaru dari saya Notifikasinya itu muncul mbak Tidak usah di like mbak Tidak usah di like Sabar menanti mbak Apakah sukses video Siddiqisah bercepat Untuk mengurangi durasi Karena durasinya ini Lumayan panjang Loke prosesnya Agak lumayan panjang ya Sampai saya tinggal-tinggal ini mbak Saya tinggal-tinggal ini Oke mbak kita next next Kita next next mbak ya Setidaknya Kasus sudah aman terkendali ya Sekali lagi Bahwa siapa dan mbak semua Yang menemui kasus seperti ini Tidak perlu di flash Bisa Maksudnya Jangan langsung Memprogram atau flashing Karena flashing Kalau IC nya itu juga lemah Bisa Wah baterai nya Lepas mbak Kalau IC nya lemah Bisa langsung Bablas mbak ya Bablas mati Rombok kita mbak Jadi bisa melakukan Langkah yang ringan dulu Seperti ini Menformat dulu ya Dan untuk media format bisa dilihat Untuk programnya nanti saya hasilin mbak ya Di video berikutnya mbak ya Kira-kira seperti itu Dan alhamdulillah diberi kemudahan mbak ya Kayaknya sampai disini dulu mbak ya Untuk video atau tips kali ini Jika ada salah kata Mohon dimaafkan mbak ya Insya Allah nanti umur panjang Bisa bertemu kembali Dengan berbagi tips-tips terbaru Tentunya mbak ya Oke mbak Bapak sahabat dan mbak-mbak semua Jangan lupa bahagia Berbanyak dalam mengucap rasa syukur Dan sedekat mbak ya Dan khusus buat sahabat muslim Sekedar mengingatkan saja Mari sama-sama kita berbanyak sholawat Dan berbaiki sholat tentunya Akhir kata-akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa